Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus kita ingin pendidik rakyat, pendidikan politik, siapapun yang menerima tidak kekerasan, bahkan dalam rumah tangga pun, itu telah diatur undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga tidak dikenarkan, adanya kekerasan di Republik ini terlebih atas nama demokrasi untuk memenangkan pemilih. Sedangkan itu sangat serius, mulai-mulai kalau ini tidak terjadi pada saat bencana, kami akan melakukan kajian. Tapi karena ini sedang terjadi pada saat bencana, ini merupakan suatu hal yang sangat serius bagaimana menyampaikan sebuah tuduhan tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Dengan tuduhan yang saya sampaikan tadi, terjadi pelanggaran HAM, tindakan yang sangat kecil, kemudian pengecut ini diangkat ke masalah yang lebih tinggi, kekerasan dari ibu-ibu yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Itu merupakan suatu hal yang telah menyentuh alam rasa kita, kami, tim kampanye. Karena pernyataan itu jelas-jelas ditentukan sebagai sebuah tindakan dari pemerintahan ini. Nah karena itulah, agar tidak terjadi, ya buat kami, ya kami akan ditangkap hukum. Tentu saja semula mulai telah terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, karena situasionalnya sedang terjadi pada saat kita berkonsentrasi untuk pelanggaran kerjaan. Sudah kok, tidak kalau dalam cerita layang. Nah kalau dipukuli sebagai sebuah skenario, hasilnya kebalikan.